Halo semuanya Kenalin, aku Alira Aku adalah salah satu staf muda dari Rumah Sakit Rapung Dan ini Dan aku Onca Salah satu relawan Rumah Sakit Rapung di BAPTI NTT Nah, hari ini kita akan menjawab POPPOR Empat pertanyaan yang paling sering ditanyain di IG Rumah Sakit Rapung Iya Kita mau ada yang pertama Di RSTKA itu ngapain aja kak? Nah, di RSTKA kita melakukan beberapa hal Yang pertama kita ada poli Dari poli umum, poli bedah, poli objin Itu terus poli mata dan lain-lain Itu tergantung dari kebutuhan dan kasus setiap pelongnya Yang kedua, kami ada tindakan operasi Tindakan operasi ini dilakukan di dua tempat Yang pertama di kapal Yang kedua adalah di puskesmas Biasanya kalau di puskesmas ini untuk operasi minor dan operasi mata Yang ketiga, kami juga ada kegiatan penyeluhan Penyeluhan ini gak cuma penyeluhan medis Tapi juga penyeluhan non-medis Dan yang keempat Kami punya kegiatan yaitu penemuan obat-obat baru Dan yang terakhir, kami ada kegiatan penelitian Nah, penelitian tuh seru banget sih Karena sayang banget kalau kita ke pulau-pulau terpencil Tapi kita gak Tempat penelitian Dan orang-orang yang dateng ke rumah sakit rangkung itu Bener-bener dari berbagai background Jadi mereka bisa mengembangkan apapun beda kegiatan yang ada disitu Jadi siapa aja yang bisa menjadi relawan Sebenernya yang bisa ikutan tuh banyak banget Mulai dari dokter spesialis Dokter umum Para tenaga medis Temen-temen mahasiswa FKM atau bahkan mungkin bidang-bidang lain Yang ternyata aku tertarik Untuk mengembangkan suatu daerah di Kepulauan Nah Betul banget Dan gak jalan juga ada jurnalis yang ikut dalam pelayanan kami Untuk mendokumentasikan Jadi kegiatan RSTKA itu seperti ini Jadi kalau mau searching-searching di internet, di google, di youtube Tinggal klik aja Masa kita langsung ke Satria Elang itu banyak banget ikutannya ya Selanjutnya, gimana sih cara daftar RSTKA? Nah gampang banget Buat temen-temen yang mau daftar Temen-temen bisa langsung buka ke bit.ly slash relawan RSTKA Pastiin RSTKA dalam turun besar Dan temen-temen tinggal isi form aja yang tertarik Sampai batas pendaftaran yaitu 5 Oktober 2019 Betul banget Jadi tinggal ikutin aja apa-apa yang disuruh ditulis disitu ya Nah yang terakhir Kalau misalnya pengen ikut kontribusi Tapi gak harus jadi relawan Gimana nih caranya? Itu bisa dengan donasi Nah jadi memang semua kegiatan di Loma Sakit Rampun ini Murni dari donasi para orang-orang yang mau membantu kegiatan kami Yang pertama kita bisa mendonasi lewat campaign Campainnya kitabisa.com Slash Bantu RSTKA RSTKA nya juga gede tulis Nah temen-temen selain bisa jadi orang yang mendonasi Temen-temen juga bisa membantu kami dengan cara menjadi campaigner bagi campaign kami Iya betul banget Tinggal dibuka aja di linknya nanti disitu ada kekangannya Ada semuanya Cara kedua itu bisa dengan donasi langsung ke rekening yayasan RSTKA ya Jadi nanti akan kita sediai linknya di bawah Tinggal transfer aja Dan kita juga punya program baru ya Iya betul banget Jadi sehari temen-temen bisa hanya berdonasi 3.000 aja Nah kalau temen-temen buka di mobile banking itu kan ada tuh cara untuk temen-temen berdonasi setiap hari Atau untuk transfer setiap hari Temen-temen bisa klik aja transfer setiap hari 3.000 rupiah ke rekening kami yang ada di bawah ini Ga kerasa kan Iya Cuman donasi 3.000 sehari padahal itu membantu uang buat kita Dan yang terakhir itu bisa dengan beli merchandise Seriusan deh merchandise RSTKA itu keren-keren banget Dan juga affordable Jadi selain kita bisa dapet barang yang keren-keren kita juga bisa donasi Siap banget Nanti kita bakal bikin postingan khusus ya untuk merchandise tersebut Gitu Yaitu dia 4 pertanyaan paling sengitanya di Rumah Sakit Rabung Sati Angga Sampai jumpa di segmen selanjutnya Bye 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 Terima kasih.